Intro Baik teman-teman semuanya, tidak berlama-lama lagi Untuk siang ini, siapakah yang akan menjadi teman belajar kita? Saya perkenalkan terlebih dahulu siapa beliau Beliau adalah seorang yang expert character building Beliau juga seorang master trainer Tinggal di Surabaya dan punya provider training juga Aksi consulting di Surabaya Beliau ini adalah Asnando Danu Seorang motivator dan professional coach Juga terapis dan penulis Dan yang penting lagi, beliau ini adalah salah seorang Associate trainer di Academy Trainer Personal brand beliau adalah character building expert Insya Allah pada siang ini, Mas Nando akan berbagi kepada kita Bagaimana di tengah pandemi ini kita bisa tidak menjadi orang yang justru menjadi pecundang Tetapi malah menjadi pemenang Karakter yang kita bangun dengan pandemi ini bukan karakter yang mudah menyerah Yang pasrah Tetapi sebaliknya yang akan terbangun adalah karakter juara Bagaimana caranya membangun karakter juara di tengah pandemi ini Yuk langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Trainer kita pada siang ini, Mas Asnando Danu Silahkan beri tepuk tangan online Oke baik, terima kasih Udah Maman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik Sebelumnya saya kenalkan dulu yang jadi moderator tadi ini namanya Udah Maman Beliau ini penguasa, pengusaha dari Padang Nah dari Sumatera Sekarang sudah merambah ke Jawa Dan kabar-kabarnya mau jadi yaudah ya Mau jadi calon oleh kota Depok udah ya Insya Allah Oke baik teman-teman semua Alhamdulillah Sekali puji Allah Ketemu dengan teman-teman semua di sebuah forum yang luar biasa Kalau dilihat dari wajahnya ini wajah-wajah penghuni surga semua ini ya Amin ya Insya Allah hari ini kita akan ngobrol teman-teman semua Begitu Kalau saya lihat sekilas tadi dari para peserta Ini juga banyak guru-guru saya disini Berkumpul Banyak juga teman-teman seperjuangan saya gitu ya Yang dari Bali Kayak begitu juga dari Jawa dan sebagainya ya Insya Allah kita baca balik Nah teman-teman semua Biasanya ada dua Ada dua karakter orangnya Yang kemudian ikut kelas saya ketika saya Makai istilah Apa namanya Membentuk karakter juara gitu Terus di tengah bencana Ada yang memang kemudian pengen belajar banget Jadi juara Atau ada memang yang sedang bencana gitu ya Kalau dari wajah ini wajah-wajah Insya Allah juara lah ya Kayak begitu ya Dari bencana Baik Apa namanya Bapak Ibu semua Saya panggil Bapak Ibu Eh panggil Mas Mbak Aja deh ya Karena insya Allah wajahnya juga wajah-wajah anak muda semua gitu kan Cuma beda tahunnya aja gitu Ada yang anak muda tahun 80-an Ada yang anak muda tahun yang 2000-an Baik Bapak Ibu semua Apa Mas Mbak semua Kita akan diskusi bareng tentang bagaimana Membentuk karakter juara di tengah bencana Seperti kita tahu Mas Mbak semua ini sudah mulai dari bulan apa ya Februari ya Bahkan Maret Sampai dengan sekarang teman-teman Sampai dengan bulan Juli Ini kondisi yang luar biasa Kondisi yang unpredictable Bahkan negara segede Apa namanya Bahkan negara segede Amerika pun juga kemudian taklum seperti ini Kita akan Kita akan diskusikan Kita akan sharing bareng Entah kenapa Di kondisi yang sama-sama pandemi Ada orang yang mengeluhkan kondisinya semakin menurun Tapi kok ada orang-orang yang kemudian tetap bahagia di tengah pandemi Bahkan kemudian dia tersenyum Bahkan kemudian malah Luar biasanya ketika yang lain cenderung menurun Dia malah meningkat Nah kita akan sudah tuntas Apa namanya Di forum kali ini Nah Mas Mbak semua Apa namanya Tak kenal maka tak sayang gitu ya Tadi sudah diperkenalkan Mohon maaf kalau Anda melihat fotonya Aku agak beda dengan orangnya Begitu ya Nah ini saya harus kasih tau rahasianya Antara mutu dengan ngeditnya Ini lama ngeditnya Jadi editornya itu butuh waktu yang luar biasa Untuk kemudian membuat video ini Tambah sedikit lebih kurus Walaupun ini sudah maksimal Tapi tetap kelihatan gemu juga Oke jadi Jadi kerja keras editor yang luar biasa Nah teman-teman Memang saya mengambil spesialisasi untuk belajar tentang karakter Kayak begitu Karena saya percaya bahwa Untuk membangun sebuah bangsa Itu tidak hanya sekedar Kekayaan alamnya yang kita Yang kita cari Tapi karakternya juga yang harus kita bangun Nah teman-teman semua Ini luar biasa saya harus sampaikan di awal Ini karena saya menyampaikan materi Tentang membentuk karakter juara Di tengah bencana Kemudian apa namanya Allah benar-benar langsung kasih Langsung kasih contoh kasus ini Dan luar biasanya teman-teman Setengah jam ya Setengah jam tadi sebelum kita mulai acara Tiba-tiba laptopnya saya hang gitu kan Dan benar-benar Allah kemudian memberikan saya Studi kasus yang nyata Yih cara nih doleh ngehang Ternyata Alhamdulillah sudah ditemukan Solusinya Maka teman-teman Kalau misalkan nanti ada suara Next gitu ya Itu bukan berarti ada tim kita Yang namanya Mas Next Tapi saya minta tolong Untuk kemudian Dipindahkan slide-nya Oke Mas Next Next Mas Next Slide-nya Mas Next Nah Teman-teman Saya lihat teman-teman semua Asalnya pasti dari kota gitu ya Kalau yang merasa tidak kota Pura-pura kota dah gitu ya Anggap saja ini kota Misalkan merasa Mas saya ini dari desa banget Sampai kemudian Kalau dicari di Google itu Tidak ada di Google Map Pura-pura saja kota Nah teman-teman Kelihatan juga dari kota Dan kelihatan akunya cerdas tinggi-tinggi ya Maka saya kemudian Akan mulai dengan sebuah pertanyaan Sebuah quiz Teman-teman Kalau misalkan saja Ada sebuah kejadian Anda ini harus Ngejar pesawat Anda harus ngejar pesawat Apa namanya Tapi ketika di perjalanan Tiba-tiba Macetnya luar biasa Nah Pertanyaan saya begini Ketika Anda dalam situasi seperti itu Mau ngejar pesawat Waktunya mepet Sudah perdisi Waktunya ini pas Tapi ketika di tengah jalan Anda kena macet Kira-kira apa yang Anda lakukan Nah teman-teman Salah satu tantangan Training online itu adalah Trainernya ini tidak bisa Tidak bisa tahu Bahwa yang ikut training ini Masih hidup apa enggak Sehingga teman-teman Saya minta tolong Partisipasikan Kira-kira apa yang Anda lakukan Ketika seperti itu Kondisinya di chat Biar saya tahu Yuk teman-teman silahkan Apa yang Anda lakukan Ketika Anda mau pergi ke bandara Ngejar pesawat Di tengah-tengah Itu kemudian macet parah Sampai tidak bisa jalan Kira-kira apa yang Anda lakukan Monggo silahkan di chat Teman-teman semua Puh pasannya berdoa Semoga delay Wah Yang lain teman-teman silahkan Ini Pak Erie nih Yang pasrah dan berdoa Kalau yang pasrah ini Kayaknya sudah memang Sudah senior gitu ya Sudah berumur Ini dari Pak Bale Turun naik ojek Turun naik ojek Wah Untung tidak sebut nama merk ya Terus kemudian Berdoa Berdoa Semoga mendapat yang terbaik Aumi Ada mas Mada Cari tumpangan Ya cari tumpangan Estefar kurang kali itu Abi Iman tuh Iya Langsung Pak Erie nih Pak Ale Ojek gak masuk Gak bisa masuk Wah iya iya Benar-benar Itu siapa tadi yang nge ojek Pak Ale Mas Pak Ale ya Check in dulu Via online Wah Ini ternyata Ahlul Ahlul penerbangan ini Sudah hafal sekali Baik Baik teman-teman semua Saya akan share teman-teman Pengalaman ya Suatu ketika Saya kebetulan tinggal di Surabaya Teman-teman Kebetulan saat itu Saya ada Ada apa Ada jadwal Training di Malang Pak teman-teman Orang Surabaya Atau orang Jawa Timur Pasti tahu Bahwa Perjalanan dari Malang Ke Surabaya itu Sekitar Satu setengah jaman lah Saat itu teman-teman Kondisinya apa Kondisinya belum ada tol Dan saat itu Tahun Sekitar Tahun berapa ya Tahun 2000an awal Nah itu lagi Panas-panasnya Kasus Lumpur Lapindo Teman-teman tahu ya Di Lumpur Lapindo Itu sebagai teman-teman ketahui Bahwa itu sekarang Masuk sebagai Keajaiban Kedelapan Jadi Bagaimana lumpur Yang dari dalam Bisa kemudian Muncul Keluar Dan jadi ikan bukit Nah teman-teman apa terjadi Ketika kemudian Saya berangkat Dari Malang Setelah saya training Terus sekitar jam 5 Jam 5 sore Pesawat saya jam 8 Kemudian saya harus ke Jakarta Nah ekstimasi saya adalah Perjalanan satu setengah jam Paling gak Maksimal Setengah tujuh Jam tujuh Nyampe lah Nah saat itu Karena tolnya belum dibuka Maka saya harus lewat Lewat porong Nah teman-teman Tanpa saya duga Ketika kemudian Di porong Apa yang terjadi Wah insya Allah Macetnya luar biasa Bergeraknya enggak Macet-cet Jadi kalau kata Orang Jawa itu Macetnya Macet-cet-cet Gitu kan Gak main bulas Dan sebagainya Nah teman-teman Apa yang terjadi Dibalik kemudian Di tengah Kebingungan ya Aduh ini terus Mau gimana Nah saya kemudian Ada perasaan tertarik Melihat kanan-kiri Gitu kan Saya toleh Tolleh 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 Teman-teman Dan teman-teman Apa yang menarik Ketika kemudian Saya lihat ke kanan Teman-teman Itu ada Anak muda Gitu kan Masih muda Ganteng Dia lagi bawa mobil Yang cukup sport Gitu Teman-teman Apa yang terjadi Jadi ketika saya lihat Di sebelah kanan Anak muda ini lagi Marah-marah Jadi kalau orang Surabaya namanya Misuh-misuh Misuh Misuh Ngomong-ngomong kotor 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 Jadi pokoknya Dia melampiaskan Emosi Dengan kata-kata Yang Kemudian Saya lihat Di belakang saya Di belakang saya Saya lihat dari Kaca Kaca Jermin Di dalam Mobil itu Saya lihat di belakang Teman-teman Itu ada Dua suami istri Itu yang Kalau kelihatan Dari gerak bibirnya Kelihatan dari Apa namanya Gerakan Basa tubuhnya Itu saling nyalakan Apa namanya Yang saya pikirkan Itu si suami Nyalakan si istri mungkin Kamu si Blah-blah Begitu kan Sudah dibilangin Apa namanya Macet Blah-blah Dan saya lihat Si istri juga kemudian Tidak mau kalah Kalau sudah berkeluarga Tau lah ya Di antara Para suami itu Di antara Anak-anak yang kita punya Yang paling susah itu Adalah anaknya mertua Diberitahu ya Dikasih tahu satu kata Dijawabnya berkata-kata Nah teman-teman Menariknya apa Ketika saya lihat Di sebelah kiri Teman-teman Ini yang menarik Saya lihat ada Mbak-mbak Ketika Ketika Saat itu Haris Sudah mulai gelap Sekitar Dia naik mobil Teman-teman Yang menarik apa Yang menarik Dia naik mobil Kemudian Kacanya itu Kaca gelap Kaca hitam Tapi itu Bisa Bisa bercahaya Wajahnya Saya bilang Ya Allah Ini perempuan Seolah amat ya Apa namanya Di mobil Kacanya Kaca riben Kemudian Situasi gelap Tapi dia bercahaya Setelah lihat Oh ternyata Dia lagi buka HP Teman-teman Jadi cahayanya itu Dari mana Dari cahaya HP Dan ketika saya lihat Saya amatnya lagi Nata dia itu Lagi ngumi-ngumi Gumi-ngumi Ketika saya lihat lagi Ternyata Kemudian Masya Allah Dia lagi buka Apa namanya Buka Software atau aplikasi Quran Dan sebetulnya Dia lagi Hafalan Teman-teman Mas Mbak semua Apa yang mau saya sampaikan Kan teman-teman semua Mas Yed Boleh Boleh berikutnya Next ya Slidenya Teman-teman Apa yang mau saya sampaikan Teman-teman Teman-teman Apa yang saya sampaikan tadi Kemacetan di jalan raya Itu sejatinya teman-teman Itu juga kemudian Sudah kita alam Betul ya Kita Sudah punya tujuan Misalkan Kalau yang punya bisnis Teman-teman Ketika di akhir tahun Sudah punya tujuan 2020 Targetnya Harus lebih besar Sekian ratus juta Bahkan sekian miliar Teman-teman Apa yang terjadi Ketika memasuki Bulan Februari Bulan Maret Semuanya Ampere Tiba-tiba Macet Stuck Kayak begitu Yang jadi karyawan mungkin Ketika di awal tahun Sudah hitung-hitung Sama istrinya Mungkin sama pasangannya Alhamdulillah Tahun ini Insya Allah Gajinya naik Hitung-hitungan Kalau bonusnya naik Kita bisa nih Apa Mungkin mau ganti mobil Ganti kendaraan Atau kemudian Mungkin Apa renovasi rumah Sekarang macam Tapi masih apa yang terjadi Ketika masuk bulan Maret Semuanya Macet Teman-teman Bahkan Apa namanya Bahkan teman-teman Yang kami ketahui Yang saya ketahui Itu teman-teman Ada yang kemudian Banyak yang malah Tidak Apa ya Tidak memanjutkan Kontak karyawannya Beberapa minggu lalu Sempat saya Sempat diskusi Dengan salah satu Apa Salah satu SDM Manager SDM Di Perusahaan Farmasi Yang mengatakan Bahwa bulan ini saja Kita harus Kita harus Memberhentikan Sekitar 90-an karyawan Mas Ini pada Perusahaan Farmasi Dan Apa namanya Besar Yang mungkin Sudah Apa namanya Yang mungkin Sudah merencanakan Menikah mungkin Tahun ini Tiba-tiba Harus stop Dan sebagainya Teman-teman semua Mas dan mbak semua Kita pahami Bahwa sekarang ini Kondisi lagi stuck Lagi macet semua Bisnis juga Lagi turun Pekerjaan juga Tidak menentu Kayak begitu Dan efeknya apa Mas-mas semua Banyak yang Dari segi pribadi Semakin stres Banyak Suami istri Yang kemudian Berantem setiap hari Bertengkar setiap hari Bahkan anak Sama ibunya Bertengkar juga Gara-gara Anaknya Pengen belajar Tapi ibunya Niatnya ngajar Tapi malah mengajar Kalau kata anaknya Ini ibunya Lebih serem Daripada preman Di sekolahnya Nah teman-teman Pertanyaannya begini Kenapa kok Kejadiannya sama Sama-sama Ketika kita Terjebak macet Kenapa kok Kemudian teman-teman Ada yang Ada yang punya Perilaku apa Dia marah-marah Gitu kan Misu-misu Segala Ada juga yang kemudian Perilakunya saling menyalahkan Wah Kalau misalkan sekarang Ini gara-gara Pemerintah ini Kelamaan Nangani pandemi Seperti dan sebagainya Ini gara-gara Perusahaan yang gak pinter Semuanya disana Tapi Tapi teman-teman Mas mbak semua Ada juga apa Ada juga kemudian Yang sebagian orang Apa namanya Dia berpikir Oke Ini memang Sebuah Kejadian Sebuah peristiwa Yang tidak bisa Kemudian Kita handle Apa namanya Ya sudah Nah pertanyaannya Apa yang bisa kita lakukan Sampai jumpa